Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indar Tanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Mimpi di sebuah pulau. Ayat Hefalan Wahyu Basal 1 ayat 8 Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Poin penting pelajaran kita, kita menyembah Yesus sebagai anak Allah dan Tuhan dalam kehidupan kita. Bayangkanlah bahwa kamu dipisahkan dari semua temanmu, di mana kamu berada di sebuah pulau yang kecil dan berbatu karang, di tengah-tengah dunia antah berantah. Apa yang kamu rasakan? Itulah situasi yang dialami oleh Yohanes. Tetapi Allah menggunakan situasi itu untuk memberikan kepada Yohanes suatu pekabaran yang indah untuk kamu dan aku. Seorang yang berambut putih berdiri di hadapan tahta. Kaisar Dumitianus memimpin pengadilan terhadap murid yang terakhir dari Yesus orang Nazaret itu. Seorang saksi dusta yang telah dibayar memberikan keterangan tentang pengajaran Yohanes. Musuh-musuhnya mengharapkan sang Kaisar akan memberikan hukuman mati. Dengan sabar dan tenang, Yohanes mendengarkan orang banyak itu memutar balikkan pengajaran Yesus. Kemudian, Yohanes tidak lagi mendengarkan segala perkataan dari orang banyak yang sedang marah itu. Malah dia larut dalam kenangan 50 tahun yang sudah silam ketika Yesus berdiri di hadapan kelompok yang hampir sama. Yohanes telah menyaksikan langsung ketika imam besar Kayafas menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Yohanes telah mendengarkan para saksi dusta yang terus-menerus berdusta dalam memberikan kesaksian mereka tentang tuannya. Yohanes telah merasakan tangan-tangan jahat yang melecehkan juru selamatnya. Suatu kejutan membuat dia sadar kembali kepada pengadilan yang dia sementara alami saat itu. Dia melihat wajah marah dari Domitian. Dia mendengarkan kata-kata amarah dari para musuhnya. Yohanes berpikir, saya tidak layak untuk membagi pengalaman yang sama dengan Yesus. Yohanes mengingat kembali ketika Yesus berdiri dengan tenang di hadapan penuduh-penuduh palsu saat itu. Kenangan itulah yang membuat Yohanes berdiri dengan tenang di hadapan orang-orang ini di Roma. Dengan diam-diam dia bersyukur kepada Allah untuk kekuatan dari Yesus. Para pemimpin Yahudi telah mengikuti Yohanes sampai ke Roma. Mereka menolak untuk menyerah. Mereka sangat membenci ajaran dari para pengikut Yesus dan sangat berkeras untuk menghancurkan setiap penih dari ajaran kekristenan. Tetapi orang yang tua ini ada di jalan mereka. Mereka telah menghancurkan rumah-rumah. Mereka telah melempar orang-orang Kristen ke dalam penjara. Mereka telah melontari orang-orang Kristen ini dengan batu dan menyalipkan mereka. Namun mereka masih tetap saja bertumbuh dalam jumlah. Dan para pemimpin Yahudi ini tahu bahwa hikmat dan dukungan dari Yohaneslah yang telah menguatkan orang-orang Kristen ini dan pekerja melawan segala maksud dan tujuan dari para pemimpin Yahudi tersebut. Jika saja mereka dapat menghancurkan Yohanes yang merupakan murid asli yang terakhir, mereka pikir mereka dapat menghancurkan sekte Nasrani ini sekali untuk selamanya. Ruangan itu menjadi sunyi senyap ketika Yohanes maju ke depan. Bahunya sudah membungkuk karena usia lanjut, tetapi kepalanya yang dihiasi rambut yang sudah putih itu terangkat tegak ketika dia berbicara. Dengan suara yang tenang dan jelas, Yohanes berbicara tentang Yesus. Kata-katanya sangatlah sederhana, namun sangat berkuasa. Mereka yang mendengar sangat terkesima dengan karismanya. Tiba-tiba Domitian berteriak dari atas tata di mana dia duduk. Bunuh dia! Para penuduh Yahudi sangat bergembira karena rencana mereka berhasil. Para tentara menarik Yohanes keluar ke arah tempat penggorengan yang besar dengan minyak yang sementara mendidih yang telah disiapkan untuk eksekusi ini. Mereka melempar Rasul yang sudah tua itu ke dalam penggorengan tersebut. Namun, bukannya dia tergoreng hingga mati, Yohanes hanya duduk dengan sangat nyaman di dalam penggorengan itu. Dengan terkesima, para tentara itu menarik Yohanes keluar. Rasul itu telah terbungkus dengan minyak, tetapi tidak cedera sama sekali. Yohanes berdiri di hadapan bangsawan yang sementara termangu-mangu itu. Amarah Domitian berubah menjadi suatu keheningan yang mencekam. Dia tidak dapat membunuh Yohanes. Tetapi dia tidak membebaskan Yohanes. Kenyataannya, dia mengasingkan Yohanes di pulau Patmos, sebuah pulau yang terpencil yang menjadi tempat di mana para narapidana dibuang. Tentunya hal ini akan mengakhiri pengaruh Yohanes terhadap gereja Kristen. Tentunya orang tua ini akan mati dan terlupakan. Tetapi Domitian salah besar. Di dalam masalah itu, Yohanes bertahan. Dia tidak dapat mengunjungi dari satu jemaat ke jemaat lainnya untuk menguatkan orang-orang. Dia tidak dapat berkotbah lagi kepada orang banyak yang lapar akan pemberitaan tentang ajaran Yesus lagi. Tetapi, Yohanes menemukan Yesus di bukit-bukit karang di pulau Patmos. Yohanes telah melihat penciptaan dan menjadi lebih dekat dengan pencipta yang adalah Allah itu. Di tempat inilah pulau Patmos di mana Yesus menampakkan dirinya kepada Yohanes. Yesus mengatakan kepada Yohanes untuk segera menulis apa yang telah dia lihat dalam kaya dan mengirimkannya kepada umatnya. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah engkau lihat. Wahyu Yesus harus dituliskan bagi umat Allah sekarang ini dan kepada generasi yang akan datang. Jadi, Yohanes menulis. Tersingkir dari pekerjaan berkotbah dan penyembuhan jemaat yang sakit, Yohanes sekarang bisa memusatkan perhatian kepada satu pekerjaan. Penguasa saat itu mengharapkan untuk mendiamkan Yohanes dengan mengirimnya ke pulau Patmos. Tetapi, malah dia menjadikan situasi itu mungkin untuk pekabaran Yesus dalam wahyu dapat diberikan kepada semua umat di dunia. Terima kasih telah menonton!